Intro Jangan lupa like, share, share Halo sobat pak Dimanapun Sobat Pal semua berada Kembali berjumpa bersama kami Zain Arvian Tentunya di program yang paling ditunggu-tunggu Sama Sobat Pal dimanapun semua berada Apalagi kalau bukan program Pal Talk Nah pada kesempatan kali ini Kita kedatangan seorang bintang tamu Narasumber yang bisa dibilang Yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Pal semuanya Untuk bisa berdiskusi lebih dalam Bersama kita di Pal Talk pada kesempatan kali ini Siapa lagi kalau bukan the one and only Chief Kaharudin Jenot selaku Chief Executive Officer PT Pal Indonesia Persero Nah Assalamualaikum Chief Waalaikumsalam Sehat? Alhamdulillah Nah Sobat Pal semua dimanapun berada Sebelum kita memulai proses jalannya Pal Talk kita pada kesempatan kali ini Kita berdiskusi dengan Chief Kahar yang sudah menyempatkan waktunya Kami sedikit memberikan informasi Bahwa tentunya proses tapping Pal Talk pada kesempatan kali ini Telah menerapkan protokol kesehatan Dimana seluruh kru yang bertugas telah melaksanakan COVID-19 Screening Test Baik dalam berupa tes antigen maupun swab PCR Dan tentunya Untuk memperlancar jalannya komunikasi kita pada kesempatan kali ini Kami izin untuk melepaskan masker sejenak Antara saya dan Chief Kahar Untuk diskusinya lebih dalam gitu ya Chief ya Boleh kita sedikit melepaskan masker kita? Nah luar biasa sekali ya Ini kesempatan pertama kami merasa luar biasa Chief Kahar menyempatkan waktu untuk bisa bergabung bersama kita Menyapa Sobat Pal dimanapun berada Tentunya Chief Kahar ini ditunggu-tunggu Untuk istilahnya memberikan pandangannya Memberikan pendapat-pendapatnya Karena selama ini sudah ditunggu-tunggu sama Sobat Pal yang ada di Instagram kita Yang ada di Youtube kita Sudah banyak pertanyaan yang masuk nih Chief Nah pada kesempatan kali ini tentunya Akan kita sampaikan semua pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pal Kepada Chief Kahar Selaku Chief Executive Officer PT Pal Indonesia Persero Jadi gini Chief Untuk sebelum kita memulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini Chief Kahar ini sudah banyak sekali malang melintang di dunia perkapalan Sudah pernah juga berdiskusi lebih lanjut dengan Kick MD pada saat itu Kalau tidak salah Juga sudah pernah dengan Bapak Dhalan Iskan Dengan cerita yang panjang Sebenarnya kami juga ingin bertanya Chief Kok bisa gitu loh Ada cita-cita ingin menjadi nafal arsitek Biasanya kan kalau saat saya kecil Kita selalu didoktrin cita-citanya kalau nggak jadi pilot Jadi dokter Jadi tentara Seperti itu Chief Ini Chief gimana kok bisa kepikiran Ingin menjadi the greatest nafal arsitek gitu Chief Boleh kita sharing sedikit Chief Ada kalanya Ada kalanya Allah itu memberikan Satu tugas kepada tiap-tiap manusia itu berbeda satu sama lain Iya Dan kebetulan mungkin karena saya juga dilahirkan dari keluarga Yang mungkin sesuai dengan lagu Nenek moyangku Seorang melaut Itu sehingga dari kecil sudah terbayang Apa namanya Untuk ingin bisa membangun kapal laut Ingin bisa membuat pesawat terbang dan sebagainya Itu sudah menjadi satu Dan saya yakin itu juga bukan sesuatu yang kebetulan Bahwa Allah memberikan tiap-tiap makhluknya itu Kelebihan dan tugas Yang khusus Dan saya yakin semua Makhluk Allah itu mendapatkan tugas khusus Untuk berdiri sebagai khalifah di atas dunia ini Siap Jadi semua punya porsinya masing-masing Semua punya porsi masing-masing tinggal bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu Tinggal bagaimana kita bisa mengeluarkan semua potensi diri kita Mengenal diri kita sendiri sehingga kita mampu mengeluarkan seluruhnya Siap Sehingga kita bisa mampu mengeluarkan potensi terbaik diri kita gitu ya Betul Boleh Sedikit Chief K.H. tadi menyampaikan bahwa terkait Setiap orang punya peran yang masing-masing Memperkuat posisi sesuai dengan potensi Boleh sedikit diceritakan kepada Sobat Pal nih Chief Chief kan real Navar Asitek ya Maksudnya dari pendidikan S1, S2, S3 nya Chief mungkin kita bisa sharing pengalamannya Chief tentang Navar Asitek selama ini bagaimana? Navar Asitek itu Sebenarnya hanya satu ini ya Filosofi dari teknologi itu seluruhnya itu sebenarnya sama Hanya saja bagaimana Filosofi teknologi yang ada itu diterapkan pada Wahana untuk bisa Mengapung di laut Untuk bisa menyebrang di laut dan sebagainya Maka kalau kita bisa melihat filosofi itu Kita memiliki kebebasan Untuk melihat bahwa kapal itu bukan bentuk seperti ini saja Bukan bentuknya ini di belakang balik-balik dan sebagainya Itu hanya salah satu bentuk pilihan 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 Tapi sebenarnya mau bentuk apapun Kalau kemudian fungsi asasinya itu terpenuhi Itu disebut kapal Maka sebagai Navar Asitek Harus berawal dari pemikiran yang paling dasar ini Tidak terpaku hanya pada kapal itu harus seperti ini Tidak Sehingga kita mampu Panamai berkreasi secara gila mungkin ya Tapi tentunya ada ilmu-ilmu yang kita Sudah pelajari sebelumnya Sudah kita kuasai sebelumnya Untuk bisa menilai Satu impian kita Satu kreasi kita yang gila pun Tetap memenuhi fungsi asasi dari satu kapal Maka itu menjadi satu kapal Agar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Dan bahkan memberikan pilihan yang lebih Kepada user Kepada orang yang membutuhkan Saya ingin mengangkut satu barang Dari satu pulau ke pulau ini Dengan seperti ini, ini dan sebagainya Jadi kita bisa memberikan Oh pilihannya seperti ini Dan bahkan bisa memberikan Apa namanya Apa istilahnya ya Sumbang saran Oh mungkin kalau seperti ini Lebih bagus lagi Lebih terdevelop Baik Sobat Pal tentunya Sudah beberapa yang juga Ingin tahu nih Chief Tentang perjalanan hidupnya Chief Kahar nih Istilahnya dulu Kalau tidak salah Kami Chief Kahar ini pernah Berada di Jepang Dalam beberapa waktu yang cukup lama Mungkin bisa di sharing Chief Di Jepang itu Untuk studi Studi bidang apa Kemudian berangkat ke sana Kok bisa Punya kesempatan belajar Tentang novel arsitek Di Jepang itu Ceritanya bagaimana Chief Jadi ketika Menjelang kelulusan SMA Menjelang kelulusan SMA Kembali lagi cita-cita Untuk menjadi Desainer kapal Ataupun desainer pesawat Itu muncul kembali Menguat mungkin ya Lebih tepatnya Menguat kembali Sehingga saya memilih Jurusan-jurusan Penamanya Perkapalan Di Universitas Hasanuddin Kemudian Di tahun berikutnya Saya memilih Jurusan Teknik Penerbangan Di ITB Tapi Dalam prosesnya itu Ada kesempatan lagi Ada kesempatan lagi Almarhum Bapak Habibi Pada waktu itu Membuat satu program Untuk memberangkatkan Anak-anak Indonesia Siap Ke luar negeri Nah ini kesempatan ini Yang kemudian saya Coba untuk ikut Saya coba ikut Kemudian Alhamdulillah Allah memberikan Amanah itu Sehingga Ketika Diberikan pilihan Maka pilihan saya Kembali lagi Saya memilih Pilihan pertama saya adalah Perkapalan Jepang Perkapalan Jepang Dan pilihan kedua adalah Perkapalan Jerman Perkapalan Jerman Sama-sama perkapalan Cuma beda negara Sama-sama perkapalan Beda negara Karena dua negara ini Cukup mewakili Kalau Jepang itu Mewakili dari Kekuatan Industri maritim Di sisi Komersial Siap Meskipun militernya Juga sangat kuat Kemudian Jerman Mewakili Satu negara Yang memiliki Kemampuan teknologi Kapal selam Yang kita Kita ketahui Nah Begitu kesempatan ini Ada Kemudian Allah mentakdirkan saya Untuk mendapatkan itu Akhirnya berangkat Ke Jepang Kadarullah ya Cuk Kadarullah Sehingga Kalau sebelumnya Ketika di Jepang itu Saya berpikir bahwa Setelah lulus S1 Ini insya Allah bisa Siap Saya bisa pulang ke Indonesia Membawa ilmu Dan membangun kapal Mendesain kapal Siap Dan membangun kapalnya Tapi ternyata Begitu menjelang Kelulusan S1 Terasa Ternyata ilmu Masih kurang sekali Saya kalau pulang ke Indonesia Dan tidak mungkin Saya bisa mendesain Mungkin bisa Kalau untuk menggambar Rencana umum Sebagai secara umum Dan sebagainya Tapi saya belum merasakan Sebagai seat designer Ini belum matang Sehingga Pilihan saya Yang Berikutnya adalah Saya harus masuk Ke S2 Saya harus tahu Lebih Dalam lagi Tentang bagaimana Ilmu Arsitek perkapalan itu Masuk S2 Baru merasakan Bahwa Pilihannya sebenarnya salah Karena ketika Masuk ke S2 Pilihan saya menjadi Lebih sempit Meskipun lebih dalam Tapi lebih sempit Padahal kapal itu Adalah satu bangunan Seperti kota Yang memerlukan Ilmu yang begitu luas Tapi itu masih Belum sadar Belum sadar Menjelang kelulusan S2 Kembali lagi Ini belum Cukup ilmu saya Sehingga saya mengambil Pilihan Masuk ke S3 Masuk ke S3 Yang itu semakin Mempersempit Meskipun lebih dalam lagi Nah ini yang Kemudian akhirnya Menjelang kelulusan S3 Saya berpikir bahwa Jalan terakhir adalah Saya harus masuk ke industri Sesungguhnya Sesungguhnya Saya harus melihat Bagaimana proses Desain kapal Dan proses pembangunan kapal Itu secara real Di industri Dari sudut pandang Industriawan Bukan lagi Dari sudut pandang Akademisi Kemudian saya masuk Ke awalnya itu Ada beberapa galang kapal Yang memberikan Penawaran Dan penawaran Yang terbaik pada waktu itu Adalah Salah satu galang kapal Di Jepang Yang memberikan Penawaran Saya diberikan izin 15 tahun Terdampar di Jepang Terdampar di Jepang 15 tahun ya 15 tahun baru kemudian Saya merasakan bahwa Ini sudah cukup Untuk kembali ke Indonesia Secara keilmuan Secara pengalaman Dan sebagainya Baru kemudian Kembali ke Indonesia Luar biasa Selama 15 tahun Istilahnya Mengembara Untuk Bisa memperdalam Lebih Tentang dunia perkapalan Sehingga dirasa Sudah Saatnya Chief Kahar Kembali ke Indonesia Nah Setelah ini Perjalanannya Dan pertanyaannya Akan Kita menunjukkan Kembali ke Indonesia Boleh ya Kita berdiskusi Lebih dalam Boleh Silahkan Tentunya Sobat Tal Juga banyak yang Bertanya nih Chief Chief pernah bekerja Di Jepang Otomatis Sudah mengerti Bagaimana Working environment Yang ada di Jepang Kemudian Kembali ke Indonesia Apakah mungkin Ada seperti Working culture Yang shock Atau Istilahnya Kalau kita bandingkan Dulu di Jepang Dengan di Indonesia Dan saat ini Sekarang Chief Kahar Ada di PT. PAL Indonesia Persero Diberikan amanah Oleh pemerintah Untuk Memegang kendali Industri maritim Indonesia Melalui PT. PAL Indonesia Persero Pertanyaan saya Simple Chief Kok mau Chief Diberikan amanah Untuk Di PT. PAL Kembali lagi Bahwa Takdir Allah itu Sudah Memberikan Seseorang Tugas tertentu Jadi meskipun Sudah beberapa Kali menolak Tetap saja Penawaran itu Datang Dan pada akhirnya Sempat menolak ya Sempat beberapa Kali Dan pada akhirnya Memang Pilihan terakhir Sudah tidak bisa Lagi menolak Dan saya merasakan Takdir Allah Seperti itu Kita mau lari Kemana pun Tetap saja Akan ini Paling tidak Pertama Saya sudah Saya sudah Bisa merasakan Bagaimana Industri Perkapalan Di Jepang Saya sudah Punya gambaran Harusnya seperti ini Bahkan Gambaran saya Pada waktu itu Adalah Industri galangan Jepang sendiri Itu masih belum optimal Tapi saya sudah bisa Membuat gambaran sendiri Harusnya seperti ini Harusnya seperti ini Karena apa Yang tadi saya sampaikan Di awal Bahwa Kapal itu Bukan hanya sekedar Seperti itu Kapal itu Berbagai macam Bentuk dan sebagainya Yang penting Ilmu dasar kita Mampu untuk Bisa Klarifikasi itu Maka dengan Kebebasan Berpikir seperti itu Saya bisa membayangkan Bahwa industri Di galangan Kapal Jepang sendiri Yang boleh dikatakan Itu sudah Di dunia itu Sudah paling Establish Itu Itu masih Banyak yang bisa Diperbaiki Dan untuk Ditingkatkan Dengan sistem saya Dengan sistem optimasi Itu akhirnya Production flow Itu bisa Lebih diperbaiki Lebih optimum Sehingga Produksi kapal Produktivitas meningkat Kalau kita Membahas Masalah produktivitas Kita sedikit Bendingkan Kalau antara PT.PAL Dengan kondisi Dulu pada saat di Jepang PT.PAL Ya Untuk saat ini Di Indonesia Bisa dikatakan Paling besar Untuk industri Perkapalannya Itu Kalau kita Bandingkan dengan Jepang Yang bikin Kegat Dari segi Pencapaian yang ada Di industri Maritim di Indonesia Khususnya PT.PAL Kalau dibandingkan Di Jepang Kira-kira Kira-kira Ada atau tidak Dan apa yang Sebenarnya Harus kita Kejar ke arah sana PT.PAL Secara Infrastruktur Kemudian Dari sisi luasan Itu lebih dari cukup Sebenarnya Dari segi Fasilitas luasan Fasilitas luasan Dan juga Fasilitas infrastruktur Alat-alat produksi Dan sebagainya Sudah lebih dari cukup Hanya memang Kalau saat ini Secara usia Sudah Sudah melewati Masa-masa Untuk harus pensiun Secara Apa namanya Alat-alat produksinya Siap Tapi yang jelas Yang jelas ya Dengan Dengan Fasilitas yang Seperti ini PT.PAL Memang sudah Sudah tidak perlu Lagi diragukan Bahwa PT.PAL Yang terbaik di Indonesia Iya Tapi kan kita Tidak boleh berhenti Sampai di situ Siap Dengan fasilitas Yang ada Harusnya kita itu Mampu berbicara Di level dunia Iya Dan itu Insya Allah bisa Insya Allah bisa Maka Yang harus kita lakukan Di PT.PAL Adalah bagaimana Bukan hanya Sekedar dari sisi Fasilitas Tapi seluruh komponen Apa namanya Sebagai galangan Kapal Di level global Level dunia Itu harus dipenuhi Jadi seluruh komponen Itu harus kita penuhi Nah ini yang harus kita Mulai lakukan Perbaikan-perbaikan Untuk bisa menuju ke sana Integrasi sistem ya Secara sistem Harus terintegrasi Keseluruhan SDM juga harus bisa Apa namanya Mumpuni Mumpuni Kemudian tentunya Kepercayaan dari pemerintah Juga harus Kita dapatkan Kita dapatkan Siap Karena tanpa Kepercayaan dari pemerintah Kita tidak akan menjadi apa-apa Kita hanya sekedar Menjadi satu galangan Atau bahkan menjadi Bengkel las raksasa Iya Tanpa ada produk-produk Yang bisa kita Tunjukkan Bahwa kita mampu Siap Untuk membangun itu Oke Kalau sekarang kita berbicara Target nih chief Kalau misalkan dulu nih Mungkin bisa chief sampaikan Target Kira-kira dalam satu tahun Atau Berapa lama sih PT. PAL Itu seharusnya Mampu memproduksi kapal Dalam satu kapal Atau dalam satu tahun Kira-kira Batasannya itu Kira-kira targetnya Kedepan kita akan Seperti apa Kita sedang melakukan Perbaikan-perbaikan Menyeluruh Pertama Kita sudah mendapatkan Salah satu bagian Daripada kepercayaan Pemerintah Siap Dengan PMN Yang kemarin Dicairkan untuk PT. PAL Dengan nilai yang Tidak terlalu besar sebenarnya Dibandingkan dengan BUMN yang lain Bahkan paling kecil mungkin Dibandingkan dengan BUMN yang lain Tapi kita akan tunjukkan Untuk memberikan Kepercayaan keperintah tentunya Kita akan tunjukkan Dengan Nilai yang tidak terlalu besar Itu Kita akan mampu Merevitalisasi seluruh Alat produksi Yang ada di PT. PAL Seluruh fasilitas Yang ada di PT. PAL Sehingga Kita memiliki Satu semangat Bahwa Tidak ada Satupun Jengkal Di seluruh PT. PAL Yang tidak pendapatkan Berkah daripada PMN Kita harus tunjukkan itu Kita harus memberikan Bahwa Nilai yang tidak terlalu besar Ini Tapi bisa memberikan Berkah kepada Seluruh insan PT. PAL Bisa memberikan Berkah kepada Wilayah PT. PAL Di tiap jengkalnya Siap Ini yang akan kita lakukan Oke Nah Perbaikan ini Ini tentunya membutuhkan waktu Tapi kita Memiliki Metode Memiliki cara Untuk Tidak memperlama ini Karena proses normal Mungkin bisa jadi Empat, lima tahun Selanjutnya Kita akan selesaikan ini Dalam waktu 18 bulan 18 bulan Oke Sobat PAL pasti Tidak sabar Menunggu 18 bulan Ini itu tadi ya Nah Kalau misalkan selama ini kan Sobat PAL banyak melihat Di pemberitaan Di media sosial PT. PAL ini akan mendapatkan Kepercayaan yang cukup besar Baik untuk membangun Kapal cepat rudal lagi Membangun kapal frigate Yang belum pernah dibangun Oleh PT. PAL Membangun Kapal selam Kapal selam tanpa awak Bahkan Semuanya itu tadi Bisa ya Dibangun di PT. PAL Bisa dibangun di Indonesia juga ya Sangat bisa Dibangun di PT. PAL Dan sangat juga bisa Dibangun di Indonesia Siap PT. PAL Dengan manajemen baru ini Sudah mendeklirkan diri PT. PAL bukan lagi Kompetitor dari galahan kapal lain Ya Bahwa PT. PAL adalah Bapak dari galahan kapal lain PT. PAL adalah Kakak tertua Daripada galahan kamar lain Yang memiliki Tanggung jawab untuk Mengajak Ya Dan kemudian Memperbaiki juga Ya Kemudian juga Mengawasi Bagaimana galahan kapal lain Agar bisa Berdiri tegak Agar bisa muncul juga Sebagai pemain global Ya Jadi Kalau kemudian PT. PAL Ya Dengan Dengan Insya Allah 18 bulan Setelah Ini Ya Kita akan bisa Merubah PT. PAL Menjadi Satu Satu Bentuk galangan kapal Di Kelas dunia Ini adalah pintu gerbang Bagi PT. PAL Untuk melakukan transformasi Siap Dan transformasi Tidak boleh terlalu lama Nanti kalau gak gitu Waktu kita habis Hanya untuk bersiap Waktu kita habis Hanya untuk melakukan Persiapan Persiapan Dan sebagainya Ya Bagaimana kemampuan kita Itu sebenarnya Ya Allah itu sebenarnya Sudah memberikan Satu kemampuan Kepada diri kita Kalau kita berbicara individu Ya Ya Tapi kemampuan ini Tidak akan pernah muncul Ya Ketika Allah Tidak memberikan Cobaan-cobaan Ya Ya Dan cobaan dari Allah Itu coba aja Rasakan Itu tidak pernah kita Prediksi kapan datangnya Dan datang begitu cepat Ya Dan kita harus cepat Segera mencari Solusinya Dan sebagainya Ya Maka kemudian Kemudahan Atau solusi yang sudah Diberikan Allah Akan muncul Karena apa Karena usaha kita Untuk mempercepat Mencari solusi itu Maka demikian juga Yang PT.PAL PT.PAL tidak boleh lagi Membuat konsep perubahan itu Sekian tahun Sebagainya Ya Tapi yang harus diberikan adalah PT.PAL harus merubah Dalam waktu yang singkat Yang dengan seperti itu Adrenalin kita akan muncul Semua insan PT.PAL Akan bergerak Sama Ya Untuk mencari solusi itu Secepat-cepatnya Secepat-cepat Dan Allah akan memberikan hasilnya Siap Allah akan memberikan hasilnya Siap Insya Allah Chief Nah Tentunya Kalau misalkan kita berbicara persiapan Tadi sudah Chief Kahar sampaikan bahwa Kata kunci yang tadi saya tangkap juga adalah Bagaimana PT.PAL ini Berdiri Berdiri tegaknya itu Tidak sendirian Yaitu dengan merangkul Seluruh industri maritim yang ada di Indonesia Karena arahnya nanti adalah Kemandirian nasional Nah Kalau kita berbicara kemandirian nasional Hanya dipegang oleh PT.PAL saja Rasanya Kita juga Ya Ibarat kata pertama Mungkin terlalu over pede Atau bahkan kita hanya memikirkan Tentang PT.PAL saja Bahwa Sebenarnya PT.PAL memang didirikan dulu Di awal untuk memberikan kemanfaatan Bagi bangsa Salah satu kunci dari Chief Kahar tadi adalah Kita akan merangkul Seluruh industri maritim yang ada di Indonesia Nah Boleh dikasih bocoran gak nih Chief? Nanti frigate yang Dibangunin total Indonesia Punya berapa frigate? Wah ini Ini menyangkut rahasia Siap Rencana pertahanan Nasional Kita tidak bisa mengeluarkan angkanya Pastinya Siap Tapi yang pasti Bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi sekarang Dengan menhan Bapak Prabowo Saat ini Itu sudah Dan sedang mempersiapkan Indonesia Menjadi kekuatan Maritim dunia Ini yang harus Diakini Iya Oleh semuanya Bahwa kita sedang menuju ke sana Siap Makanya PT.PAL juga Harus Mulai mempersiapkan diri Karena kita harus yakin Bahwa untuk Membangun Indonesia menjadi negara maritim Kelas dunia Kita tidak mungkin dengan hanya satu PT.PAL Kita memerlukan puluhan PT.PAL Untuk Indonesia bangkit menjadi negara maritim Yang sebenarnya Dan ini diberikan wadah oleh pemerintah saat ini Dengan Akan membangun Apa namanya Kekuatan maritim Bukan hanya kekuatan maritim nantinya itu Karena maritim menjadi prioritas utama Maka kita berbicara maritim Akan membangun kekuatan maritim itu dengan Dengan seoptimal-optimalnya Dengan seoptimal-optimal Dan ini akan menjadi satu sejarah baru bagi Indonesia Setelah kita Mungkin di era Bung Karno dulu Kita sempat dijuluki menjadi Negara terkuat Di bumi bagian selatan Maka julukan ini Bahkan lebih Daripada ini Ini akan bisa kita dapatkan dalam waktu berapa ke depan Amin Amin Siap siap Semangat sekali Chief Tentunya Sobat PAL Yang selama ini sudah menanti-nanti Langkah-langkah persiapan yang bisa dilakukan oleh PT PAL ini Tentunya bisa Menantikan Langkah keberakan yang sesungguhnya dari PT PAL Dan Kita ingin menanti bahwa Sebenarnya PT PAL-PT PAL Di Indonesia akan muncul lagi Bukan hanya yang ada di Surabaya Untuk kemandirian Industri Dan maritim Indonesia Seperti itu Chief Nah sekarang kalau kita sedikit Chief Berbicara tentang kapal selam Kapal selam Banyak nih sekali yang sudah menanti-nanti Jadinya kita pakai kapal selam yang mana Negara yang mana Kita pakai tipe berapa ton Pendapatnya Chief Sebenarnya PT PAL ini Kalau misalkan dibuatkan kepercayaan 1.400 ton 1.800 ton Mampukah Chief PT PAL membangun kapal selam? Dengan persiapan PMN ini Dengan PMN ini Kita sedang melakukan persiapan untuk melakukan Whole local production Whole local production Dan pada waktunya nanti Insya Allah Tidak terlalu lama juga Kita akan mampu Membuat kapal selam Dengan berbagai ukuran Yang dibutuhkan oleh negara Tapi tentunya Dengan kepentingan-kepentingan Apa namanya Geopolitik dan sebagainya Kita juga harus merangkul Beberapa negara-negara Entah itu dalam bentuk Joint production Joint development dan sebagainya Dalam hal teknologi kapal selam Siap Satu kata kunci PT PAL sanggup ya Chief Kapal selam tipe apapun? Insya Allah Dalam waktu dekat PT PAL akan sanggup Dalam waktu dekat PT PAL akan sanggup Yang penting kita akan mendapatkan Kepercayaan dari pemerintah Dan kita tidak boleh Istilahnya Melewatkan kepercayaan tersebut Karena kalau kita sampai Tidak melakukan persiapan Kesempatan sudah ada Tapi kita tidak bersiap Maka kesuksesan Mungkin tidak akan kita temui Seperti itu Chief ya Oke Kita sudah agak sedikit Ada di sesi-sesi akhir nih Sobat PAL Tapi sebelum itu Kita boleh sedikit ada Quick answer Seperti itu Ada sedikit mini quiz gitu Boleh Chief ya? Boleh Ini banyak teman-teman Dari Sobat PAL Yang sudah memberikan pertanyaan juga Sedikit saya ada pertanyaan bocoran Tapi Saya sedikit nyontek Itu boleh ya Chief ya? Nah Dari teman-teman Sobat PAL ini Sudah tahu tuh bahwa tadi Chief Lama di Jepang 15 tahun Kalau Chief Diberikan kesempatan Buat milih nih Chief Chief milih Jepang atau Indonesia? Indonesia Indonesia Kemudian Kalau Chief Diberikan kesempatan Untuk memilih hobi Chief lebih milih untuk Berkuda atau menembak? Kedua-duanya Kedua-duanya Bisa Chief? Soal bisa itu urusan lain Tapi kedua-duanya ya Chief ya? Cipanya saat itu Siap Tadi Chief juga Mengatakan bahwa Sempat bergabung Di Dunia Kedirgantaraan Untuk belajar tentang Dirgantara Kalau dibolehkan untuk memilih Chief Perkapalan atau Dirgantara? Perkapalan Perkapalan Nah Tadi juga kita akan memilih Ini nggak ada alasannya ya? Nggak ditanya alasannya kenapa ya? Nggak ditanya Oh nggak ada Cepat saja Karena quick quiz ya? Quick quiz Kemudian Kalau boleh milih lagi nih Chief Mana yang akan kita Bangun di Indonesia Secara utuh Frigate atau kapal selam? Kedua-duanya Kedua-duanya Bisa ya Chief ya? Bisa insya Allah Nah Satu pertanyaan nih Chief Kalau Chief diberikan Kesempatan langka Yaitu berupa waktu Yang hanya 30 menit saja Untuk menyampaikan konsep Tentang bagaimana Industri maritim Bisa bergerak secara Sinergis Untuk membangun kemanjadian Indonesia Chief punya konsep itu Kira-kira nih Chief Chief kalau dibolehkan Untuk memilih kepada siapa Konsep pertama kali Akan Chief sampaikan Kira-kira Chief milih Presiden Jokowi Dodo Atau Menhan Prabowo Kedua-duanya? Kedua-duanya Dalam jangka waktu bersamaan ya Chief Dalam jangka waktu bersamaan Siap Kita berikan tepuk tangan dulu Sobat Pal Kita sudah Berdiskusi lebih dalam Dengan Chief Kahar Mengenai banyak hal Tentunya juga tentang Arahnya adalah Bagaimana Pal Sebagai harapan baru Indonesia Kita tidak hanya berbicara Tentang PT.PAL Sebagai Istilahnya PT.PAL berkembang Untuk PT.PAL saja Tapi PT.PAL tentunya Berkembang sebagai Harapan baru di Indonesia Dengan merangkul Galangan kapal Yang ada di Indonesia Untuk bisa bersatu Membangun sebuah kemandirian Sepertinya kok Nggak ada masyarakat Indonesia Yang nggak akan bangga Ketika Tiba-tiba Indonesia Mampu membuat Frigatenya sendiri Indonesia mampu Membangun kapal selamnya sendiri Atau bahkan Indonesia Mampu membuat Istilahnya kapal induk Mungkin ya Chief ya Sangat mungkin Sangat mungkin Oke Di sesi terakhir ini Kami berikan Kesempatan kepada Chief Kahar Ada closing statement Pesan-pesan Yang ingin disampaikan Kepada Sobat PAL Kira-kira Harapan ke depan Tentang Industri maritim Indonesia ini Bagaimana Dan Pesan dari Chief Kahar Seperti apa Allah itu mempergilirkan Kejayaan Kepada semua Bangsa Semua suku Dan sebagainya Dan Indonesia Secara Utuh ya Kita bukan berbicara tentang Majapahit Sri Jaya dan sebagainya Tapi Indonesia secara utuh Sebagai NKRI Kita belum Mendapatkan kesempatan itu Artinya Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedang memberikan Kesempatan kepada kita Untuk bangkit Menjadi satu peradaban Di atas dunia ini Siap Giliran itu Pasti akan ada Pasti akan ada Tinggal bagaimana kita Melakukan persiapan Persiapan itu Sehingga Allah Memberikan hasilnya itu Siap Kita harus terus Bersiap ya intinya Chief Dan Industri maritim Adalah lokomotif Daripada Industri Yang harus dibangun Sebagai lokomotif Industri keseluruhan Untuk bangkitnya Satu peradaban Kita bisa lihat Bagaimana Amerika Jepang Bangkit dengan Industri maritimnya Sebagai lokomotif Baru kemudian Industri muncul Bagaimana Korea Dengan Hyundai Samsung Daewoo Yang muncul Pertama kali Sebagai industri maritim Yang kemudian Ini menjadi lokomotif Untuk menjadikan Korea Salah satu negara industri Terkemuka di dunia Siap Dan sekarang China kita lihat Ya China sedang Menjadi Proses untuk menjadi Negara yang Boleh dikatakan Terkuat di dunia Dan ini juga dimulai Daripada industri maritim Maka kalau Indonesia Ingin mendapatkan Giliran dari Allah Untuk memimpin Di dunia ini Maka Membangun Industri maritim Adalah satu Peniscahayaan Yang tidak boleh Kita lewatkan Siap Terima kasih Chief Kahar Atas kesempatan Yang luar biasa Tentunya Di tengah Kesibukan Chief Kami mengucapkan Terima kasih Chief sudah berkenan Untuk sharing Bersama kita Dengan menyapa Sobat Pali Mana pun berada Dan tentunya Seperti yang dikatakan oleh Chief Kahar tadi Bahwa gerbang awal Bagi PT.PAL Menggerakkan Industri maritim Indonesia Menjadi lokomotif Peradaban Indonesia Seperti itu ya Chief ya Dan tentunya Kami juga mengatakan Kepada seluruh Sobat PAL Untuk Jangan kita Sekali-sekali Untuk khawatir Bermimpi Bahwa Indonesia Kelak akan menjadi Pemimpin dunia Seperti itu Dan Sobat PAL Dimanapun berada Jangan lupa Untuk terus Pantengin Kegiatan yang ada di PT.PAL Di seluruh social media Yang ada di PT.PAL Boleh jangan lupa subscribe Youtube channel PT.PAL Indonesia Persero Jangan lupa di follow Instagramnya Facebook fanpage Semua informasi Yang akan kita berikan Di sana Dan yang paling penting Jangan lupa Untuk kita tetap Menjaga jarak Menerapkan Protokol kesehatan Karena tentunya Kita berharap Indonesia akan segera Terbebas dari Covid-19 Amin Dan kita segera Bisa bergerak Bersama lagi Dan kita bisa Segera merangkul Semuanya secara keseluruhan Terima kasih Cif Kahar Atas kesempatan yang luar biasa Dan terima kasih Pada Sobat Pali Mana pun berada Kita akan Jumpa di lain kesempatan Dan See you Terima kasih telah menonton